yang kita lihat dari ukuran lainnya ini adalah alokasia dengan ukurannya lebih kecil lebih small lebih murah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello Indonesia yang kali ini depan saya ini udah ada yang namanya alokasia black velvet ya ini adalah alokasia yang menurut saya ini yang paling cool ya jadi alokasia black velvet ini yang benar-benar berwarna hitam dengan garis-garis putihnya ya ini yang lumayan kuat ini lebih jadi khas dari alokasia itu mari kita lihat ini di bawahnya ini ada yang daun bawah daunnya itu berwarna kemerah-merahan ini agak tebal ya jadi beda dengan jenis kaladium atau agronim jadi yang alokasia black velvet ini anakannya tumbuh dari percabangan atau dari akarnya dari bonggol bawahannya seperti ini ini adalah ukurannya yang udah daunnya panjang daunnya ada sekitar 30 cm ini udah lumayan dan gambar alokasia yang ini harganya sekitaran 400 sampai 600 ribuan satu potnya ini dan kita lihat dari ukuran lainnya ini adalah alokasia dengan ukurannya lebih kecil lebih small lebih murah ya dan tentunya harga tetap ada harganya jadi untuk alokasia yang berukuran kecil atau sekitaran ini ya daunnya yang panjang sekitar 15 cm ini rata-rata daunnya itu tumbuh cuma dua helai daun seperti ini karena mungkin karena ukurannya ini rata ini tanaman alokasia ini biasanya itu dimakai media yang agak remah ya jadi ini ada campuran sebenarnya dalamnya ini ada kekopit sebenarnya ini dan dalamnya juga ada pupuk ada kompos juga ini ada pakai sekam bakar sekam biasa ya mungkin ini ada yang lebih-lebih dari yang kemarin ini selanjutnya yang kedua ada alokasia dragon scale ya atau namanya biasa ini dengan orang sebut ini alokasia tengkora ya ini daunnya dengan karakter putih di tengahnya ini dan hijau-hijauan di pinggirnya ini terbalik dengan yang tadi ya itu daunnya kalau yang dragon scale ini daunnya timbul ke atas sedangkan kalau alokasia black velvet itu daunnya itu seperti kuncup ke atas gitu ya jadi ini kucupnya ke bawah dan ini yang dragon scale ini kucupnya ke bawah ini kuncupnya ke atas dan kalau untuk perawatan dan itu media tanamnya dragon scale ini mirip dengan black prophet ya jadi ini agak media tanamnya remah ini mungkin bisa campur dengan jerami yang udah di fermentasi atau daun bambu ini alokasia dragon scale lalu yang ketiga itu saya ada alokasia yang biasanya tumbuh atau ada di tanutan kita ya ini alokasia kukulatan namanya kalau nggak salah ini ini mirip dengan genjir kayaknya tapi dari penampakan ya mirip dengan alokasia yang mempunyai karakter tiap-tiap daunnya itu punya tulang daunnya yang agak tiga dimensi gitu ya dengan warnanya yang hijau mengkilat ini bisa tumbuh besar daripada yang tadi Hai dan ini adalah alokasia kukulatan sampai seluruh video kita kali ini ya sahabat giner ya jangan lupa untuk subscribe like dan share untuk video kita yang lain-lainnya mungkin saya punya banyak tanaman yang akan saya bagikan untuk ke depannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh